Primbon sebenarnya punya potensi yang besar dari tawaran soal materi-materi soal Primbonnya, itu topik-topik bagaimana kemudian Primbon memberi wawasan yang lebih banyak kepada penonton soal variasi Primbon yang ada di Jawa ini. Sayangnya ada banyak masalah dalam film ini yang berangkat dari pengolahan skenario bahwa ternyata Lilayla masih melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dia sebelumnya lewat film Kakak Indira Semenari. Apa itu? Yaitu simplifikasi penceritaan dari sebuah film horror.